Seorang bocah bernama Sandi, 13 tahun warga desa pesawahan Rawalocilacap, ditemukan meninggal dunia, usai tenggelam selama dua hari di pantai Sedayu. Korban tenggelam saat bermain air bersama temannya pada minggu sore 4 Februari kemarin. Tim Sargabungan berhasil menemukan seorang remaja yang tenggelam di pantai Sedayu sejak minggu sore 4 Februari kemarin dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan di hari kedua pencarian sekitar lima mil laut ke arah timur dari lokasi kejadian. Dan tim obsar Fajar Waji menjelaskan jika tim Sar sebelumnya sudah melakukan penyisiran di permukaan air dan darat sejak pagi. Mendengar adanya kabar tanda-tanda keberadaan korban dari nelayan kemudian tim menuju titik lokasi, korban ditemukan sudah mengambang dan segera dilakukan evakuasi menuju daratan. Diketahui korban bernama Sandi, 13 tahun asal desa pesawahan Kecamatan Rawalocilacap, Banyumas. Sebelumnya, ia sedang bermain bersama rekannya di pantai Sedayu pada minggu sore dan dilaporkan tenggelam pada setengah 4 sore. Selamat siang, dapat kami informasikan terkait informasi masuk ke kantor pencarian dan pertolongan Cilacap. Satu orang pengunjung di pantai Sedayu terseret ombak pada hari minggu 4 Februari 2024. Kita dapat informasi dari perangkat desa, kemudian setelah mendapatkan informasi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap memerintahkan satu tim untuk bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian dan pendataan lebih lanjut. Karena cuaca pada malam hari itu hujan dan terkendala lain-lain, maka kita putuskan untuk pencarian di hari kedua pada hari Senin 5 Februari 2024 dengan menginstruksikan tim Sargabungan membagi dua seru. Seru pertama kita lakukan pencarian di bibir pantai sejauh 1 km ke arah barat dan timur. Kemudian kita bantu dengan penggunaan drone thermal. Kemudian kita bagi seru yang kedua, kita pencarian melakukan di atas permukaan air laut dengan menggunakan LCR sejauh kurang lebih 2.0 mile. Kemudian pada saat kita melakukan pencarian pada 09.00, kita dapat informasi, kemudian kita tindaklanjuti bahwasannya korban terlihat di sekitar 5 nautical mile dari posisi tenggelam korban. Kemudian kita evakuasi dan kita bawa ke puskesmas, puskesmas Nusa Wungu untuk dilakukan visum. Kemudian setelah dikoordinasi dengan keluarga, kemudian dengan TNI Polri, bahwasannya dipastikan korban A1 yang ditemukan adalah atas nama Sandi. Kemudian untuk seluruh unsur timsar gabungan, setelah diketemukan korban kita kembalikan ke kesatuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Sekian yang didapat. Usai melakukan evakuasi, kemudian korban dibawa menuju puskesmas Binangon untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Timsar saat ini masih terus menghimbau warga untuk berhati-hati saat bermain di pinggir pantai agar kejadian serupa tidak terulang berulang-ulang kali. Dari Cilacap, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.